Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam Sudah dengar? Sudah pak Silahkan yang giliran presentasi Izin saya setiap ya pak Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apakah internal atau eksternal ke komputer Jadi ada memori yang berupa internal atau eksternal Nah itu dia bakal gimana ke komputer? Apakah dia berupa internal atau eksternal? Yang kedua Memori internal sering disamakan dengan memori utama Namun ada form yang lain Yaitu contohnya cache Jadi biasanya memori internal ini disamakan dengan memori utama Tapi sebenarnya ada bentuk yang lainnya Ya salah satunya contohnya adalah cache Yang ketiga memori eksternal terdiri dari perangkat penyimpanan periferal Yang dapat diakses oleh prosesor melalui pengontrol I.O. Jadi memori eksternal ini Adalah berupa perangkat tambahan Yang bisa diakses oleh prosesor melalui pengontrol input-anput Jadi contohnya itu kayak Jadi satu tip Yang keempat Prosesor membutuhkan memori lokalnya sendiri dalam bentuk register Jadi prosesor itu Perlu memori lokalnya sendiri Dan biasanya dia jadi lebih cepat gitu Yang kedua kapasitas Jadi dia bisa berdasarkan jumlah kata sama jumlah byte Kalau jumlah kata itu biasanya dia 8, 16, atau 32 byte Tapi biasanya dia itu dinyatakan dalam byte Yang ketiga satuan transfer Untuk memori internal Unit transfer sama dengan jumlah saluran listrik Yang masuk dan keluar dari modul memori Jadi kecepatannya itu berdasarkan Jumlah saluran listrik yang masuk dan keluar dari modul memori Selanjutnya ada metode akses unit data Yang pertama ada akses sekwensial Memori diatur menjadi satuan data yang disebut record Selanjutnya Akses harus dibangun dalam urutan linear tertentu Yang terakhir Waktu akses bervariasi Dan akses sekwensial ini Juga sebenarnya Melibatkan mekanisme baca tulis bersama Yang kedua akses langsung Serinya salah satu Memelibatkan mekanisme baca tulis bersama Yang kedua Blok individu atau catatan Memiliki keunikan alamat berdasarkan lokasi fisik Dan yang ketiga Waktu aksesnya beragam Yang keempat Contohnya adalah Salah satunya adalah random akses Dia setiap lokasi yang dapat dialamatkan Dalam memori memiliki keunikan Mekanisme pengalamatan terhubung secara fiskal Yang kedua Waktu untuk mengakses lokasi yang diberikan Adalah independen dari urutan akses sebelumnya Dan konstan Yang ketiga Lokasi manapun dapat dipilih secara acak Dan dapat langsung dialamatkan dan diakses Yang keempat Memori utama Dan beberapa sistem cache Adalah akses acak atau random akses Dan yang terakhir ada asosiatif Sebuah Jadi disini sebuah kata diambil Berdasarkan bagian dari kontennya Daripada alamatnya Kemudian setiap lokasi Memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri Dan waktu pengambilan konstan independen Dari lokasi atau pola akses sebelumnya Yang ketiga Memory cache mungkin Menggunakan akses asosiatif Jadi mungkin cache itu Dia pakai metode yang ini Yaitu asosiatif Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wan Muhammad Cek Baik Selanjutnya kapasitas dan kinerja dari memori Jadi Pada memori itu ada dua Karakteristik yang paling penting Untuk menentukan suatu memori itu Baik apa tidak Yang pertama adalah Kapasitas Kapasitas ini berkaitan dengan Berapa banyak data yang bisa disimpan Lalu yang kedua adalah kinerja Kinerja itu Seberapa cepat Suatu memori itu dapat melakukan pekerjaan Seperti diakses Melakukan write atau write Dan lainnya Lalu kinerja itu tersebut sendiri Dapat dinilai dari Tiga parameter Yang pertama itu Waktu akses Waktu akses Intinya adalah Waktu yang diperlukan Untuk melakukan Akses pada memori tersebut Seperti write atau write Lalu Selanjutnya Ada waktu siklus memori Nah kalau di waktu akses itu Hanya melakukan read atau write Siklus memori ini adalah Waktu untuk melakukan Satu siklus memori Jadi Setelah melakukan akses Mungkin ada waktu tambahan Untuk sistemnya Sampai bisa melakukan Akses kepada memori Dan Yang ini adalah Transfer rate Atau tingkat transfer Yaitu kecepatan Transfer data Atau Berapa banyak data Yang dapat Disalurkan dari memori Atau Kedalam memori Dalam satuan waktu Biasanya Berkebalikan dengan Siklus memori nya Misalnya Siklus memori nya kan dalam Biasanya nanodetik ya Satuannya Jadi Satu per Siklus memori itu Biasanya Cycle time nya Kalau Metode Apa tadi Metode Memori nya itu Random access Biasanya Oke selanjutnya Lalu disini ada Jenis-jenis memori Nah memori ini Dengan Berkembangnya zaman Ada berbagai Berbagai macam Bentuknya Ada semikonduktor Itu Semikonduktor itu kan Berarti harus di area listrik Seperti RAM Dan Berbagai komponen Di komputer Lalu ada juga Magnetic surface Magnetic surface Ini kayak Ada penyimpanan dulu Kalau lihat di google Nanti ada gambarnya Semacam Disket gitu lah Kalau optik Ini Laser disk ya Kaset-kaset yang biasa Kita pakai untuk Melalui film Itu namanya Memory optik ya Dia Untuk melakukan Pembacaan Atau akses datanya Itu menggunakan laser Jadi menggunakan optik Untuk menggunakan optik Juga seperti itu Lalu Itu tadi adalah Berbagai macam Memori berdasarkan Bentuk Bentuk Bendanya Lalu Berdasarkan Volatile atau non-volatile Ada juga ya Volatile itu adalah Memori yang datanya Akan hilang Saat tidak diberi Data listrik Jadi Data yang tersimpan Dalam situ Hanya akan tersimpan Jika ada data listriknya Dan Hanya dipakai Saat menggunakan Misalnya Di sini ada RAM dan cache Pada komputer ya Jadi RAM itu kan Kalau kita mematikan Komputernya Nanti data-data yang telah Dimasukkan ke dalam RAM itu Untuk sementara dipakai Dan diakses komputer itu Akan hilang Sampai kita menghidupkannya kembali Lalu ada juga Non-volatile memory Yang merupakan kebalikannya Data tidak akan hilang Saat Tidak di Di Aliri Aliran listrik Jadi Seperti itu Untuk jenis-jenis Memori Selanjutnya Dijelaskan oleh Iskia Diaksa Oke Di sini Saya akan menjelaskan Hierarki memory Pada komputer Sebelumnya Apa hierarki memory itu Hierarki memory adalah Arsitektur komputer Yang Biasanya digunakan Sebagai pedoman Yang dilakukan oleh Para perancang Demi menyetarakan Kapasitas Waktu access Dan harga memory Untuk Tiap beatnya Secara umum Hierarki memory ini Ada dua macam Yaitu Hierarki memory tradisional Dan hierarki memory Kontemporer Nah selanjutnya Hierarki memory ini Ada trade off Antara kapasitas Waktu access Dan biaya Ketika Waktu access Lebih cepat Biaya Per beat Akan Lebih besar Kemudian Ketika kapasitas Lebih besar Maka biaya Lebih kecil Per beatnya Selanjutnya Ada kapasitas Lebih besar Waktu access Lebih lambat Oke next Dan di sini Ada semacam Hierarki Nah yang pertama Di paling atas itu Ada register Register itu Ukurannya yang paling kecil Tapi memiliki Waktu access Waktu access yang paling cepat Umumnya hanya satu Siklus CPU saja Kemudian ada Change Yang disusun Berdasarkan kedekatannya Dengan prosesor Ada level 1 Level 2 Level 3 Dan seterusnya Memory Change micro Prosesor ini Dikelaskan ke dalam Tingkat-tingkatnya Sendiri Kemudian ada Main memory Memiliki access Access yang jauh lebih lambat Dimandingkan dengan memory Change Dengan waktu Waktu access Hingga beberapa Ratus Siklus CPU Tapi ukurannya Mencapai Satuan Gigabyte Selanjutnya ada Dismagnetis Merupakan Viranti penyimpanan Sekunder yang paling Banyak dijumpai Pada sistem Komputer Modern Nah ini ada CD-ROM CD-RW DVD-RW Dan DVD-RAM Nah yang terakhir Ada Disk-tab Atau Magnetic Tab Ini adalah Suatu medium Untuk Perekaman Magnetis Yang dibuat Dari suatu Mantel Magnetisable Tipis Yang panjang Mungkin Yang Itu yang dapat Kami sampaikan Kurang lebih Yang mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih Oke Baik Saya bahas Kembali Dari awal Jadi Bahasan Kita Untuk Pertemuan Kali ini Adalah Sistem Memory Mungkin Judulnya Sudah Langsung Ke Cache Tapi Kita Bahas Dulu Sistem Memory Secara Umum Jadi Memory Ada Bermacam Macam Intinya Perangkat Yang Menyimpan Data Itu Masuk Kesini Ke Sistem Memory Baik Dari Lokasi Tadi Ada Memory Internal Memory External Kapasitas Unit Transfer Method Akses Dan Seterusnya Oke Yang pertama Ini yang penting Jadi lokasi Dibagi dua Memory Internal Dan External Bedanya Apa Memory Internal Itu yang Langsung Bisa Diakses Oleh CPU Langsung Bisa Diakses Oleh CPU Kalau yang External Ini tidak Bisa Langsung Diakses Oleh CPU Jadi Harus Melalui Modul I.O Melalui Modul I.O Yang Menangani Metode Akses Macem Memory External Contoh Memory Internal RAM Memory Utama Kemudian Cache Kemudian Register Register Ini untuk Menyimpan Data Sementara Di Processor Ini Memory Yang Paling Cepat Karena Di Dalam Processor Yang Tidak Usah Transfer Langsung Ada Di Dalam Processor Kemudian Untuk Memory External Itu Harus Melalui I.O Controller Atau Modul I.O Untuk Mengakses Jadi Yang Mengakses Itu I.O Modul I.O Yang Langsung Akses Ke Memory External Processor Cuma Merintah Aja Ke Modul I.O Contohnya Banyak Jadi Kita Sebutnya Peripheral Peripheral Itu Yang Di Sekitarnya Di Samping Samping Itu Peripheral Kalau Intinya Tadi CPU Kemudian RAM Termasuk Ke Intinya Oke Sampai Sini Ada Pertanya Dulu Kalau Ada Langsung Dicat Aja Atau Angkat Tangan Siap Belum Ada Pak Itu Ya Jadi Internal Bisa Langsung Diakses Oleh CPU Internal Kemudian External Itu Harus Melalui Modul I.O Itu Bedanya Kemudian Dari Kapasitas Satuannya Biasanya Baik Satu Byte Berapa Bit Ada Yang Tahu 8 1 Byte 8 Bit Itu Standar Semuanya Seperti Itu Kemudian Unit Transfer Kalau Untuk Internal Itu Sesuai Dengan Jalur Bass Yang Kemarin Kita Sudah Bahas Sistem Bass Salah Satunya Database Untuk Transfer Data Itu Sama Dengan Jumlah Garis Jumlah Jalurnya Jalur Elektrik Ini Adalah Bass Istilahnya Misalnya Kita Transfer 64 Bit Tiap Sekali Transfer Dari RAM Ke CPU 64 Bit Berarti Kalau Kalian Telusuri Itu Dari RAM Ke CPU Ada 64 Jalur Hitung Aja Database Berarti 64 Bit Oke Kemudian Untuk Metode Akses Ini Sesuai Dengan Fisik Jadi Ini Terkait Fisik Kalau Untuk Memory 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 Internal RAM Itu Random Akses Kenapa Disebut Random Karena Kita Mau Ambil Dari Lokasi Manapun Acak Itu Waktu Akses Sama Ya Karena Basisnya Dari Semi Konduktor Jadi Contohnya Flipflop Kita Mau Alamat Sekian Tinggal Dikirim Alamat Nanti Terpilih Satu Data Satu Bit Itu Ini Nyebutnya Random Akses Kita Mau Akses Lokasi Dimanapun Itu Waktu Akses Seragam Sama Oke Ini Contohnya RAM Main Memory Kemudian Cache Itu Random Akses Intinya Yang Basisnya Semi Konduktor Itu Random Akses Apalagi Contohnya SSD Masuk Kesini Random Akses Jadi Tiap Lokasi Itu Punya Alamat Alamat Yang Unique Terus Dia Cepat Karena Yang Langsung Ada Jalurnya Untuk Mekanisme Alamat Jadi Jadi Tiap Blok Itu Langsung Ada Jalurnya Kalau Terpilih Berarti Dia Yang Akan Dibaca Atau Ditulis Kesitu Kemudian Waktu Akses Nya Itu Seragam Yaitu Independent Jadi Tidak Tergantung Dari Alamat Ini Intinya Waktu Akses Seragam Jadi Alamat Manapun Yang Mau Kita Akses Alamat Random Manapun Acak Itu Waktu Akses Sama Karena Dia Langsung Terhubung Kemudian Nah Ini Jelasannya Lokasi Manapun Bisa Dipilih Secara Acak Dan Waktu Akses Yang Disini Waktu Akses Independent Terhadap Lokasinya Waktu Akses Seragam Ini Yang Random Akses Oke Istilahnya Dipakai Disini Main Memory Biasanya Nyebutnya RAM Singkatan Dari Random Akses Memory Bukan Berarti Kita Kalau Akses Jadi Acak Itu Enggak Ini Maksudnya Manapun Alamat Yang Kita Akses Secara Acak Itu Waktu Akses Seragam Sama Oke Kemudian Lanjut Dari Awal Sekuensial Ini Berarti Akses Satu Persatu Dari Awal Sampai Akhir Enggak Bisa Langsung Ketengah Tengah Sekuensial Harus Satu Persatu Kalian Mau Searching Di Suatu List Yang List Tidak Terurut Pasti Satu Satu Dari Awal Cari Sampai Ketemu Sekuensial Akses Contohnya Di Tape Pernah Lihat Tape Masih Jamannya Enggak Kaset Yang Diputar Di Radio Ya Diputar Di Radio Di Tape Itu Sekuensial Jadi Untuk Misalnya Mencari Lagu Keempat Gitu Enggak Bisa Langsung Lompat Ke Lagu Keempat Enggak Bisa Kalau Tape Harus Di Dari Awal Terus Dicari Gitu Ya Paling Di Fast Forward Aje Dicepetin Terus Cek Lagi Cepetin Cek Lagi Itu Yang Tape Sekuensial Akses Jadi Aksesnya Linear Dari Awal Sampai Akhir Untuk Mencarinya Ya Tergantung Kalau Yang Dicari Di Lokasi Paling Depan Berarti Langsung Dapat Kalau Yang Dicari Di Tengah Tengah Berarti Harus Diputar Dulu Tapenya Paling Worst Case Yang Dicari Di Dekat Akhir Jadi Waktu Aksesnya Itu Bervariasi Sesuai Dengan Lokasi Data Yang Akan Kita Tuju Oke Yang Tip Ini Dipakai Untuk Backup Data Jadi Ada Juga Tip Untuk Di Komputer Jadi Istilahnya LTO Linear Tip Open LTO 8 Misalnya Sekarang Sudah Generasi 8 Atau 9 Nah LTO Itu Bisa Satu Tip 30 Terabyte Harganya Lumayan Murah Jadi Untuk Backup Ini Nah Kayak Gini Tip LTO 8 30 Terabyte Read Write Data Cut Rit 30 Teras 1,2 Juta Nah Ini Tapenya Saja Untuk Ininya Drive Ada Lagi Untuk Baca Tulis Nah Ini Isinya Cuma Tap Aja Oke Itu Yang Sequential Access Jadi Lambat Tergantung Lokasi Data Biasanya Dipakai Untuk Take Up Kemudian Yang Berikutnya Direct Access Nah Ini Untuk Direct Access Sudah Ada Alamat Jadi Kita Bisa Langsung Lompat Tetapi Masih Lebih Lambat Daripada Random Access Karena Lompatnya Itu Pake Mekanik Jadi Ada Head Kepala Untuk Baca Tulis Nah Itu Bisa Lompat 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 Ke Track Yang Diinginkan Oke Jadi Headnya Itu Ada Satu Dia Bisa Read Dan Write Jadi Satu Head Untuk Baca Dan Tulis Kemudian Tiap Blok Itu Punya Alamat Jadi Alamat Bukan Per Byte Tapi Per Blok Nah Ini Per Blok Kalau Di Hardisk Satu Blok Itu 512 Byte 512 Byte Atau 4 KB Tergantung Hardisk Jadi Alamat Per Blok Kemudian Waktu Akses Bervariasi Karena Ada Head Itu Yang Harus Bergerak Kalau Lokasinya Pas Di Belakang Ya Gak Usah Gerak Cukup Muter Lagi Aja Hardisk Cukup Muter Ke Sektor Selanjutnya Tapi Kalau Alamatnya Agak Jauh Harus Lompat Ke Track Yang Agak Jauh Waktu Akses Akan Lambat Karena Harus Menggerakkan Head Nya Dulu Coba Hardisk Head Nah Nah Ini Kayak Gini Head 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 Untuk Baca Tulis Seperti Ini Nah Ini Mungkin Yang Satu Baca Satu Tulis Nggak Tau Detailnya Pokoknya Ini Ada Head Kemudian Ini Piringan Hardisk Nah Ini Waktu Akses Bervariasi Tergantung Lokasi Kalau Lokasinya Dekat Dengan Yang Dibaca Sebelumnya Berarti Headnya Tidak Usah Gerak Atau Gerak Sedikit Kalau Di Track Yang Sebelah Kalau Lokasinya Jauh Berarti Headnya Harus Gerak Dulu Misalnya Track Paling Luar Headnya Gerak Dulu Ke Yang Track Paling Luar Ini Menambah Waktu Akses Yang Direct Akses Ini Dipakai Di Hardisk Jadi Tiap Blok Ini Nggak Kelihatan Blok Saking Kecilnya Tiap Blok Itu Punya Alamat Jadi Alamat Nomor Plat Nomor Plat Piring Nomor Berapa Kemudian Track Nomor Berapa Track Itu Yang Bulet Bulet Ini Anggap Ini Track Lintasan Ada Lintasannya Kemudian Sektor Nomor Berapa Itu Untuk Alamat Blok Sektor Yang Juring Jadi Satu Track Nanti Dibagi Per Misalnya 64 Sektor Misalnya Ini Dipakai Di Hardisk Oke Waktu Akses Bervariasi Tadi Karena Ada Pergerakan Head Kalau Yang Dibaca Pas Dekat Ya Cepat Kalau Yang Dibaca Itu Lokasinya Jauh Dari Track Sekarang Maka Jadinya Lambat Oleh Karena Itu Di Hardisk Ada Tools Untuk Defragment Defragmenter Supaya Lokasi Datanya Itu Berdekatan Jadi Headnya Muternya Headnya Bergeraknya Tidak Jauh Jadi Cukup Di Satu Lokasi Saja Ini Lebih Cepat Di Defragment Kalau Datanya Terfragmentasi Berarti Headnya Harus Lompat 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 Ke Track Yang Berbeda Itu Lebih Lambat Ini Direct Akses Oke Terus Random Akses Tadi Udah Di RAM Cache Register Register Nggak Udah Fix Alamatnya Jadi RAM Cache Itu Pakai Random Akses Kemudian Associative Ini Dipakai Di Cache Jadi Ada Cache Itu Aksesnya Random Cuma Dia Plus Associative Untuk Menghubungkan Alamat RAM Ke Lokasi Di Cache Harus Ada Hubungannya Jadi Ada Salah Satu Bagian Di Cache Yang Untuk Menyimpan Alamat RAM Associative Itu Berarti Terhubung Jadi Alamat Di Cache Terhubung Ke Alamat Di RAM Karena Cache Itu Isinya Salinan Dari RAM Salinan Data Dari RAM Tapi Tidak Semuanya Cuma Sedikit Sedikit Data Tapi Yang Paling Banyak Di Akses Disimpan Di Cache Yang Ini Sifatnya Sama Seperti Random Akses Karena Cache Itu Dari Semiconductor Flip Vlog Berarti Random Akses Lokasi Manapun Itu Waktu Akses Seragam Oke Yang Ini Ada Pertanyaan Dulu Metode Akses Ini Tape Hardisk Kemudian Ini RAM Cache Cache Kalau CD Room Masuk Mana Ada yang Tau Nggak CD DVD Di Direct Akses Juga Bukan Mbak Ya Masuknya Lebih Ke Direct Jadi Ada Head Yang Bisa Gerak Gerak Yang Bawa Lasernya Oke Kita Lanjut Karakteristik Berikutnya Yang Paling Penting Adalah Kapasitas Dan Kinerja Kapasitas Ukurannya Baik Kinerja Itu Tadi Waktu Akses Waktu Akses Plus Transfer Rate Waktu Akses Itu Dari Pertama Kita Minta Sampai Data Pertama Dikirimkan Itu Waktu Akses Kalau Transfer Rate Itu Berapa Banyak Yang Bisa Dikirim Dalam Satu Satuan Waktu Biasanya By Per Second Transfer Rate Oke Saya Bacakan Jadi Waktu Akses Itu Istilah Latency Jadi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengerjakan Operasi Read Atau Write Gampangnya Waktu Yang Dibutuhkan Dari Waktu Kita Perintahkan Untuk Kita Sampai Kita Dapat Datanya Data Yang Pertama Itu Akses Time Waktu Akses Kalau Sudah Data Pertama Berikutnya Itu Masuknya Kesini Transfer Rate Jadi Sudah Dikirim Itu Berapa Yang Bisa Dikirim Dalam Satuan Waktu Masuk Transfer Rate Oke Itu Kalau Yang Ram Seperti Itu Kalau Yang Lainnya Itu Ya Sama Sih Dari Pertama Kita Perintahkan Tapi Dia Butuh Untuk Menggerakkan Headnya Jadi Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menggerakkan Headnya Untuk Memposisikan Mekanisme Reprite Yaitu Headnya Ke Lokasi Yang Diinginkan Oke Terus Memory Cycle Ini Khusus Untuk RAM Jadi RAM Itu Dynamic Nama Lengkapnya Dynamic RAM DRAM Yang Dynamic RAM Itu Perlu Refresh Karena Dia Menyimpannya Di Kapasitor Kapasitor Itu Menyimpan Muatan Listrik Yang Lama Kelamaan Akan Habis Akan Bocor Jadi Harus Di Refresh Isinya Supaya Yang Beat 1 Tetap 1 Yang 0 Tetap 0 Kalau 0 Nggak Direfresh Nggak Masalah Tapi Beat 1 Kalau Nggak Direfresh Ya Lama Lama Jadi Nol Semua Jadi Ini Khusus Di Dynamic RAM Untuk Merefresh Isi RAM Agar Datanya Tetap Sama Penjelasannya Rumit Pokoknya Ini Ada Di RAM Di DRAM Itu Refresh Nah Jadi Dynamic RAM Ini Perlu Direfresh Karena Untuk Penyimpanan Perbit Dia Pakai Kapasitor Memory Refresh Kalau Yang Static RAM Nanti Nggak Perlu Refresh Karena Dia Pakai Flip Lock Pokoknya Dia Menyimpan Kalau Bit 1 1 Terus 0 0 Untuk Yang Static RAM Yang SRAM Ini Dipakai Di Cache Kalau Di RAM Dipakai Di RAM Main Memory Oke Lanjut Bentuk Bentuknya Semiconductor Yang Tadi Cache RAM Kalau Cache Itu Static RAM Yang RAM Main Memory Itu Dynamic RAM Atau Yang Lain ROM Itu Masuk Semiconductor Memory ROM Itu Dipakai Di BIOS BIOS Disimpannya Di ROM Read Only Memory Kemudian Apalagi Flash Drive SSD Suka Semiconductor Oke Yang Kedua Magnetic Surface Jadi Contohnya Tadi Hardisk Itu Magnetic Surface Jadi Piringannya Dari Kaca Dilapisi Bahan Yang Bersifat Magnetic Jadi Menyimpan Bit Itu Ya Arah Utara Selatanya Dibolak Balik Bit 0 Atau 1 Contohnya Hardisk Tape Itu Pakai Magnetic Surface Oleh Karena Itu Kalau Punya Hardisk Tape Atau Apa Kalau Dulu Disket Itu Nggak Boleh Didekatkan Dengan Magnet Lanjut Optical Optical CD DVD Itu Pakai Optical Jadi Untuk Membacanya Dari Pantulan Kalau Ada Pantulan Berarti 1 Misalnya Kalau Nggak Ada Pantulan Berarti 0 Untuk Yang Optical Ya Untuk Nulisnya Tinggal Dibolongin Nanti Kalau Dilubangin Pakai Laser CD Untuk Menulis Kalau Ada Lubangnya Berarti Nanti Pantulannya Menyebar Nanti Jadi 0 Kalau Nggak Dibolongin Bukan Dilubangin Iya Dibolongin Cuma Nggak Sampai Bolong Bikin Setengah Bolong Apa Istilahnya Cekungan Jadi Kalau Dilubangin Nanti Nggak Memantulkan Cahaya Jadi Berbendar Kalau Tetap Rata Nanti Memantulkan Cahaya Dibacanya Nanti Satu Ini Yang Optical Terus Magneto Optical Apa Contohnya Ini Saya Nggak Tahu Yang Magneto Optical Cari Contohnya Apa Ya Mungkin Menghubungkan Optik Dengan Magnet Mungkin Oke Kemudian Karakteristik Ada Dua Volatile Non Volatile Kalau Volatile Berarti Menguap Ini Volatile Kan Bahasa Apa Terjemahannya Kan Menguap Jadi Datanya Akan Menguap Kalau Tidak Dialiri Listrik Volatile Contohnya RAM Cache Itu Volatile Kemudian Non Volatile Itu Data Tetap Ada Meskipun Tidak Ada Listrik Jadi Datanya Tetap Tersimpan Terus Nah Ini Yang Magnetic Surface Itu Non Volatile Semiconductor Bisa Volatile Bisa Juga Non Volatile Contoh Yang Volatile Itu Run Cache Itu Volatile Yang Non Volatile Itu Contohnya SSD Kemudian ROM Apalagi Flash Drive Itu Non Volatile Ada Juga Yang Tidak Bisa Dihapus Jadi Read Only Data Yang Sudah Tersimpan Tidak Bisa Dihapus Kecuali Kalau Dihancurkan Storage Unit Contohnya ROM Read Only Memory Ini Dipakai Di BIOS Itu Pakai ROM Tapi Masih Bisa Ditulis Cuma Tidak Bisa Banyak Banyak Jadi Bisa Ditulis Sekali Kali Sudah Pernah Update BIOS Nge Flash Prosesnya Agak Ramah Oke Terus Oke Kita Lanjut Kemudian Ini Ada Hierarki Memory Jadi Biasanya Itu Kalau Memorinya Cepat Itu Pasti Harganya Mahal Iya Kan Misalnya Static RAM Itu Harganya Mahal Yang Case Itu Harganya Mahal Karena Mahal Berarti Kapasitasnya Sedikit Karena Kalau Kapasitasnya Besar Berarti Harganya Nanti Tidak Terjangkau Jadi Kalau Cepat Itu Biasanya Mahal Makanya Kapasitasnya Sedikit Kemudian Untuk Yang Lambat Itu Biasanya Murah Untuk Membuatnya Berarti Kapasitasnya Bisa Besar Oke Kenapa Yang static RAM Yang di Case Itu Mahal Karena Satu Bitnya Itu Kita Perlu Satu Bitnya Disimpan Di Flipflop Nah Flipflop Itu Minimal Perlu 6 Buah Transistor Gitu Makanya Mahal Jadi Satu Bit Perlu 6 Buah Transistor Nah Kalikan Aja Terus Kalau Yang RAM Itu Lebih Murah Karena Dia Pakai Dynamic Dynamic RAM Di Main Memori Itu Pakai Dynamic RAM Lebih Murah Karena Satu Bitnya Hanya Perlu Satu Transistor Terus Untuk Menyimpan Bitnya Dimana Di Kapasitor Jadi Satu Transistor Satu Kapasitor Untuk Menyimpan Satu Bit Jadi Kalau Memorinya Cepat Nanti Harganya Mahal Kalau Kapasitasnya Besar Berarti Harganya Murah Tapi Lambat Gitu Aja Jadi Ada Tiga Ini Harga Bentar Harga Ini Kapasitas Kapasitas Kecepatan Harga Nah Pilih Dua Tiga 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 Jadi Kalau Mau Harganya Murah Berarti Antara Dua Ini Dikorbankan Satu Mau Yang Cepat Berarti Kapasitasnya Sedikit Gitu Kalau Mau Harganya Lebih Terjangkau Tapi Kalau Mau Kapasitas Besar Kemudian Cepat Pasti Harganya Mahal Gitu Jadi Ini Constraintnya Jadi Tiap Memory Itu Ada Trade-off Antara Ketiganya Antara Kapasitas Kemudian Kecepatan Dan Harga Oke Karena Kita Tidak Bisa Milih Tiga Tiganya Yang Ini Maka Di Komputer Kita Buat Hierarki Jadi Ada Yang Cepat Tapi Kapasitasnya Sedikit Ada Juga Yang Kapasitasnya Besar Tapi Lebih Lambat Dibuat Hierarki Nah Ini Hierarkinya Seperti Ini Jadi Yang Paling Atas Ini Yang Paling Cepat Ini Constraintnya Supaya Harganya Terjangkau Jadi Kalau Harga Bukan Constraint Yaudah Bisa Bikin Misalnya Bikin Case Yang Besar Tapi Mungkin Tidak ada Yang beli Karena Mahal Banget Jadi Makin Ke Atas Itu Makin Cepat Terus Kapasitasnya Rendah Paling Kecil Yang Paling Atas Terus Makin Ke Bawah Itu Makin Murah Perbit Ini Harga Perbit Jadi Harganya Dibagi Dengan Kapasitas Ini Harga Perbit Terus Kapasitasnya Makin Besar Oke Dari Atas Ini Yang Masuk Ke Memory Internal Tadi Ada Main Memory RAM Kemudian Cache Kemudian Register Register Ini Yang Paling Cepat Adanya Di Dalam CPU Kemudian Kemudian Kebawah Ini Yang Memory External Mana Hard Hard Magnetic Disk Taruh Disini Kemudian CD DVD Nah Kalau SSD Bisa Masuk Ke Mana Bisa Masuk Ke External Bisa Masuk Ke Internal Tergantung Dia Nyambung Kemana SSD SATA Masuk Ke External Karena SATA Itu Kan Lewat Memory Eh Lewat I.O. Modul Dulu Lewat Modul I.O. Kalau SSD NVMe Itu Langsung Ke Prosesor Berarti Masuk Ke Memory Internal Tau Nggak SSD Ada Dua NVMe Sama SATA Jangan Jangan Gak Tau Ada Yang Pernah Masang SSD Nggak Pernah Pak Nggak Pernah Pak Oke SSD Ada Dua Jangan Salah Pilih Yang Paling Cepet Yang NVMe Karena Dia Langsung Nyambung Ke Processor Kalau Masalah Ada SSD Yang SATA Kalau Ini Ke Modul I.O. Dulu Yang SATA Biasanya Lebih Murah Yang SATA Itu Saya Konektor Yang Sama Seperti Hardisk Kalau NVMe Kayak Gini Ini Langsung Ke PCI Ini Lebih Cepat Berapa Kali 5 Kali Lipat Daripada Yang SSD Kalau Yang SATA Keterbatasannya Di Konektor Nah Di Konektor Ini Kan Pakai Konektor Hardisk Jadi Terbatas Disitu Walaupun SSD Cepat Tapi Kalau Salurannya Lambat Dia Ikutin Kecepatan Salurannya Ini Pakai SATA Ini Yang NVMe NVMe Itu Non Volatile Memory E Saya Lupa Ini Masukkan Non Volatile Memory E Express Atau Apa NVMe Non Volatile Memory Express Ini Express Karena Pakai Konektor PCI Express Bus Terus Yang Paling Bawah Contohnya Tape Magnetic Tape Ini Untuk Penyimpanan Offline Jadi Ya Offline Dia Nggak Nyambung Ke Komputer Dia Dipakai Kalau Lagi Butuh Untuk Baca Atau Untuk Tulis Kalau Nggak Dipakai Ya Dicopot Dari Komputernya Oke Kemudian Tadi Kita Nggak Bisa Pakai Ketiganya Apa Ya Maksudnya Tiga Karakteristik Ini Jadi Kalau Mau kapasitas Besar Waktu Akses Cepat Pasti Harganya Mahal Banget Nah Makanya Dibuat Hierarki Jadi Gabungan Antara Memori Internal Dengan Memori External Contohnya Terus Nah Ini Perbandingannya Jadi Kita Pakai Dua Memori Tiap Memori Punya Waktu Akses T1 Dan T2 Nah T1 Dan T2 Kalau Waktu Akses T1 Ini Cepat Misalnya Untuk Cache Ini T1 Waktu Akses Cepat Terus Waktu Akses T2 Lambat Segini Yang Di Atas Ini Nah Kemudian Kita Gabungkan Nanti Bisa Turun Waktu Akses Setengahnya Kira-kira Di Sini Kalau Hit Akses 80% Di Sini Jadi Secara Keseluruhan Waktu Akses Komputernya Lebih Cepat Tergantung Hit Rasio Hit Rasio Itu Data Yang Kita Simpan Di Cache Itu Ada Atau Enggak Kalau Ada Berarti Ambil Dari Cache Kalau Enggak Ada Ya Harus Ke RAM Ke Memory Kalau Hit Rasionya 1 Berarti Ada Di Cache Semua Berarti Waktu Akses Cepat Kalau Hit Rasionya 0 Berarti Data Yang Diinginkan Tidak Ada Di Cache Berarti Waktu Akses Malah Dua Kali T1 Tambah T2 Karena Harus Ngecek Dulu Di Cache Kalau Enggak Ada Baru Ambil Dari RAM Tapi Hit Rasio Itu Biasanya Sekitar 80% Jadi Secara Umum Dengan Memakai Dua Level Dua Level Memory Yang Berbeda Itu Kita Dapatkan Waktu Akses Yang Cepat Dengan Kapasitas Yang Besar Kapasitas Yang RAM Ini Lebih Besar Daripada Cache Ini Contohnya Jadi Dengan Hierarki Ini Kita Bisa Mendapatkan Sistem Komputer Yang Cepat Dengan Menambahkan Tadi Cache Cache Lebih Cepat Daripada RAM Sama Sama Kayak Mengapa Kita Perlu RAM Karena Yang Disini Itu Lambat Misalnya Kita Pakai Magnetic Disk Hard Disk Ini Lambat Kalau Langsung Ke CPU CPU Banyakan Nganggur Oleh Karena Itu Kita Tambahkan Satu Lagi Jenis Memory Yaitu Main Memory Supaya Secara Keseluruhan Kerjanya Menjadi Cepat Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Silahkan Disin Pertanyaan Pak Iya Kalau Di SSD Kan Setahu Saya Ada Ini Batas Read Write Jadi Setelah Berapa Ratus Terabyte Dia Misalkan Mati Itu Apa Penyebabnya Kalau Misalkan Penyebabnya Dari Konstruksi Penyimpanannya SSD Kan Bitnya Disimpan Di Mana Kayak Ada Transistor Terus Dia Ada Floating Gate Floating Gate Itu Rentan Jadi Terbatas Baca Tulisnya Kalau Untuk Detailnya Saya Belum Reset Juga Floating Gate SSD Mending Lihat Di Youtube Lebih Jelas Nanti Kita Bahas Setelah Ini Di Pertemuan Ke 6 Jadi Untuk Menyimpannya Pakai Floating Gate Gini Lebarnya Berapa Atom Gitu Jadi Kecil Beget Ini Rentan Untuk Hilang Jadi Kalau Floating Gate Sudah Tidak Berfungsi Tidak Bisa Menyimpan SSD Untuk SSD Umurnya Umur Tulis Kalau Dibaca Tidak Masalah Untuk Ditulis Di Otak Atik Floating Gate Jadi Ada Umur Tulis Bisa Nulis Berapa Terabyte Untuk Umur SSD Mungkin Seperti itu Sementara Yang saya Tau Kalau Hardisk Kalau Hardisk Ya Ininya Mekanisme Head Kalau Head Ada Rusak Ya Rusak Di Hardisk Makanya Hardisk Jangan Dibanting Banting Kalau SSD Banting Aja Gak Masalah Asal Jangan Di Head Nggak Bisa Jerak Kalau Hardisk Head Yang gerak Itu Bisa Rusak Kalau Ke Banting Banting Kalau Yang SSD Nggak Ada Mekanis Ini Kan Basis Semiconductor Oke Kita Lanjut Ke Memory Ini Bahas Apa Ya Tiga Level Oh 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 Iya Ini Memory Yang Tiga Level Itu Dia Bahas Yang Ini Import Memory Ada Tiga Level Kan Yang Paling Kenceng Register Ya Dia Kenceng Karena Static RAM Adanya Di Dalam CPU Tidak Usah Kemana Mana Itu Alamatnya Udah Fix Register Ada Tadi Kemarin Ada Register AC Udah Fix Terus Cache Ini Nanti Ada Alamatnya Static RAM Kapasitas Lebih Besar Kemudian Level Berikutnya Main Memory Ini Di Lokasi Yang Terpisah Dari CPU Kemudian Ketiganya Berbeda Pada Kecepatan Dan Harga Yang Paling Cepat Yang Register Dan Cache Kemudian Yang Lambat RAM Bedanya Bisa Mungkin 50 Siklus Instruksi Baru Bisa Dapat Datanya Mungkin Jadi Antara 50 Sampai 100 Itu Mungkin Beda Kecepatan Antara CPU Dengan RAM Kemudian Yang Kebawah Itu Penyimpanan Eksternal Untuk Penyimpanan Permanen Jadi Biasa Disebut Memory Sekunder Yang Hardisk Kemudian CD Dan Seterusnya Itu Memory Sekunder Memory Primary Itu RAM Kemudian Kemudian Ada Cache Nah Cache Itu Tidak Hanya Di Processor Saja Tidak Hanya Di CPU Di Hardisk Pun Ada Cache Jadi Untuk Menyimpan Sementara Data Yang Akan Dikirimkan Ke CPU Ada Cache Atau Menyimpan Sementara Data Yang Terakhir Diambil Oleh CPU Biasanya Dia Minta Yang Sama Tinggal Diambil Dari Cache Gak Usah Muter Hardisk Oke Penjelasannya Beda Kalau Yang Discase Ini Bisa Benar Benar Ada Cachenya Di Hardisk Soalnya Dispec Biasanya Ada Misalnya Hardisk Apa Cachenya Berapa Itu Ada Dispec Nanti Di Belakang Ada IC Itu Cachenya Contohnya 32 MB Biasanya Data Yang Diambil Dari Hardisk Ambil Sekaligus Taruh Di Cache Nanti Kalau CPU Minta Lagi Cek Di Cache Masih Ada Ambil Dari Cachenya Tidak Perlu Muter Hardisk Tuh Terus Kalau Yang Disini Ini Software Jadi Cache Yang Berupa Software Jadi OS Bikin Suatu Partisi Untuk Menyimpan Data Dari Hardisk Di RAM Jadi Taruh Di RAM Oke Kita Lewat Aja Ini Bisa Cachenya Berupa Hardware Yang Kayak Tadi Atau Bisa Berupa Di Software Ini Urusan OS Oke Kita Lanjut Ke Cache Jadi Letaknya Ada Di Tengah Tengah Antara CPU Dan RAM Kenapa Perlu Cache Karena RAM Lambat Jadi RAM Lambat Waktu Aksesnya Tapi Kalau Udah Udah Jalan Lebih Cepet Tapi Waktu Aksesnya Lambat Pas Pertama Kita Perintahkan Baca Terus Sampai Dia Mengembalikan Data Itu Lambat Oke Jadi Dari CPU Itu Ada Cache Untuk Menyimpan Data Yang Banyak Di Akses Oleh CPU Taruh Di Cache Oke Misalnya CPU Pengen Data Dari RAM Data Alamat Nomor 1 Misalnya CPU Akan Ngecek Dulu Di Cache Ada Nggak Alamat Nomor 1 Di Cache Kalau Ada Berarti Langsung Dari Cache Dikembalikan Ke CPU Itu Cepat Ini Yang Hit Yang Tadi Yang Hit Ratio Itu Yang Hit Nah Ini Hit Ratio 0 Sampai 1 Kalau Hit Terus Berarti 1 100% Kalau Miss Terus Berarti 0 Nah Ini Contoh Yang Hit Berarti Datanya Ada Di Cache Data Ada Tadi Alamat Nomor 1 Jadi Data Di RAM Yang Alamat Nomor 1 Itu Ada Di Cache Salinannya Jadi Cache Ini Menyimpan Salinan Data Yang Ada Di RAM Terus Kalau Yang Miss Gimana Misalnya CPU Minta Alamat Nomor 5 Nah Dicek Dulu Di Cache Ternyata Nggak Ada Nggak Ada Berarti Ambil Dari RAM Alamat Nomor 5 Terus Nggak Langsung Disampaikan Ke CPU Tapi Simpan Dulu Di Cache Alamat Nomor 5 Itu Kenapa Karena Dia Transfer Per Blok Jadi Dia Minta Alamat Nomor 5 Nanti RAM Akan Mengirimkan Alamat Data Alamat Nomor 5 6 7 5 6 7 8 Misalnya Taruh Di Cache Terus Baru Di Kirimkan Ke CPU Yang Tadi Yang Diminta Alamat Nomor 5 Datanya Dikirimkan Ke CPU Makanya Yang Disini Tadi Kalau Miss Itu Waktunya Jadi Dua Kalinya Eh Bukan Dua Kalinya Tapi Ditambah T1 Tambah T2 Yang Ini Ini Kalau Miss Waktunya Segini Kenapa Ditambah Karena Tadi Prosesnya CPU Akan Ngecek Ke Case Dulu Ada Atau Nggak Kalau Nggak Ada Berarti Miss Terus Harus Ngambil Dari RAM Nah Ambil Dari RAM Ditaruh Di Cache Satu Blok Satu Blok Terserah Organisasi Komputernya Mau Satu Blok 4 Tata Satu Blok 8 Dan Seterusnya Kemudian Data Yang Dienginkan Tadi Alamat Nomor 5 Kirim Ke CPU Dari Cache Pokoknya Data Yang Terakhir Diambil Dari RAM Itu Pasti Ada Di Cache Karena Kemungkinan Besar CPU Akan Minta Selanjutnya Data Nomor Berapa 6 Habis 5 Biasanya Minta Data Nomor 6 Contohnya Untuk Instruksi Berurut Habis Alamat Nomor 5 Dia Minta Alamat Nomor 6 Alamat Nomor 6 Sudah Ada Di Cache Karena Karena Dia Minta Alamat Nomor 5 Dekasih 1 Blok 5 6 7 8 Misalnya Yang Nomor 6 Udah Ada Di Cache Ini Hit Lagi Itu Dia Minta 6 7 8 Hit Lagi Terus Dia Minta 9 Misalnya Miss Baru Ke RAM Nah Misalnya Hit Rasion 80% 4x Hit 1x Miss Berarti Lebih cepat Secara umum Segini Misalnya Hit Rasion 80% Seperti Itu Oke Atau Misalnya Ngeaccess Array Kalau Array Yaudah Sebaris Alamat 10 Habis 11 12 13 Dan seterusnya Itu Hit Terus Sampai Bloknya Habis Baru Miss Minta Blok Selanjutnya Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Untuk Cara Kerja Cache Ini Itu Opsional Gak Ada Juga Gak Masalah Nanti Kalau Programmer Gak Perlu Tahu Cache Berapa Gak Masalah Jadi Fungsinya Untuk Menyimpan Data Yang Paling Apa Ya Resend Paling Terakhir Dipakai Oleh CPU Jadi Biasanya CPU Akan Minta Data Selanjutnya Sudah Ada Di Cache Terus Kalau Dari CPU Ke Cache Transfer Per Word 1 Word Itu Sesuai Arsitektur 8 Bit Atau 16 Bit Atau 32 Bit Atau Sekarang 64 Bit Kalau Dari Cache Ke RAM Itu Transfer Per Blok Sekaligus Jadi Kan Waktu Aksesnya Lambat Sekaligus Aja Untuk Ngirimnya Dalam Ukuran Yang Besar Satu Blok Zin Pertanya Pak Sebelumnya Maaf Pak Kalau Agak Miss Dari Yang Lagi Dibahas Atau Sebelumnya Udah Dijelasin Tapi Saya Kurang Langkep Penasaran Sih Pak Kalau Misalkan Kita Pak RAM Dual Channel Atau Pakenya 2 RAM Meskipun Sama Memorinya 16 Yang Satunya 88 Yang Satunya 16 Tapi Single Channel Tetap Lebih Cepet Yang Dual Channel Itu Karena Channel Nya 2 Itu Karena Salurannya 2 Jadi Bacanya Bisa Paralel Dari RAM 1 Dan RAM 2 Bisa Ngirim Sekaligus Data Oke Makasih Pak Iya Jadi RAM Nya Anggap 2 1 2 Itu Dia Bisa Ngirim 2 Sekaligus Ke CPU Karena Emang Salurannya Ada 2 Ini Gak Masalah Kalau Dual Channel Oke Ada Lagi Pertanyaan Oke lanjut Jadi Tadi Cache Ini Opsional Ini Gak 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 Masalah Masih Bisa Jalan CPU Tetapi Lambat Karena Dari CPU Ke RAM Itu Beda Kecepatannya Ya Banyak Banyak Bedanya Yang CPU Cepat Yang RAM Ini Lambat Kemudian Oleh Karena Itu Ditambahkan Cache Untuk Meningkatkan Kinerja Dari Sistem Computer Nah Ini Tambahan Ini Nah Cache Ini Transparan Gak Akan Terlihat Oleh Programmer Jadi Kalian Mau Program Cache Harus Segini Gak Ada Cache Harus Ada Gak Gak Masalah Ada Tidaknya Gak Masalah Di Program Kita Nah Cuma Ini Masuknya Ke Organisasi Computer Jadi Untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Computer Oke Kemudian Cache Ini Yang Dulu Cuma Satu Satu Level Lalu Butuh Kapasitas Cache Yang Lebih Besar Maka Dibuat Sampai Sekarang Tiga Level Level Satu Level Dua Level Tiga Makin Ke Level Tiga Ini Makin Lambat Daripada Yang Level Satu Kenapa Karena Level Satu Ini Kecil Jadi Untuk Apa Untuk Proses Alamat Itu Cepat Jadi Karena Kapasitas Kecil Itu Proses Alamat Cepat Karena Alamat Nya Kecil Juga Terus Level Dua Ini Lebih Lambat Lebih Besar Kapasitas Jadi Untuk Memproses Alamat Lebih Lambat Level Tiga Yang Paling Besar Nah Ini Lebih Lambat Lagi Untuk Memproses Alamat Kenapa Untuk Memproses Karena Di Cache Ini Tadi Ada Tambahan Proses Untuk Pencarian Alamat RAM Yang Tadi Asosiatif Tadi Nah Di Cache Ini Ada Asosiatif Jadi Harus Dicek Dicek Alamat Yang Masuk Terus Dicek Alamat Itu Ada Nggak Di Cache Nah Ini Asosiatif Ini Nyambung Ke Alamat RAM Jadi Alamat Di Cache Atau Bukan Alamat Baris Di Cache Itu Nyambung Ke Alamat RAM Jadi Harus Ada Pengecekan Dulu Jadi Harus Ngecek Dulu Alamat Yang Diinginkan Yang Diminta Oleh CPU Itu Ada Nggak Di Cache Kalau Kapasitasnya Kecil Kan Ngecek Cepet Tuh Dia Cuma Ngecek Cepet Karena Jumlah Baris Sedikit Kalau Kapasitasnya Besar Ngecek Lebih Lama Gampang Gitu Terus Level 1 Level 2 Ini Biasanya Satu Masuk Ke CPU Masuk Ke Core CPU Terus Yang Level 3 Biasanya Di Luar Core Core Tergantung Tergantung Arsitektur CPU Misalnya Zen Zen Sekarang Zen Berapa Zen 3 Misalnya Arsitektur Zen 3 Searching Searching Aja Kayak Gini Dalamnya Ada Core Terus Yang Gak Tau Misalnya Harus Di Next Next Slide N Ini Masih Percore Nya Jadi Untuk Per Isinya Kayak gini Untuk Per Isinya Ini Bisa Di Fullscreen Ini Yang Misalnya Saya Bahas Yang Zen 3 Nah Ini Ada CPU Core Nah Dalam Satu Core Itu Ada Level 1 Level 2 Case Cache Di Dalam Terus Yang Level 3 Biasanya Di Luar Yang Dishare Untuk Semua Core Yang Level 3 Biasanya Di Luar Core Oke Kemana Mana Oke Terus Untuk Struktur Dari Cache Dan Main Memory Seperti Ini Jadi Untuk Cache Itu Ada Line Nah Jumlahnya Biasanya 2 Pangkat N Min 1 Line Nomor 0 Sampai Sekian Kemudian Satu Line Itu Isinya Block Block Data Jadi Yang Dari RAM Ini Nanti Dicopy Per Block Misalnya Satu Block Itu Ada 4 4 Word Berarti 0 1 2 3 Itu Langsung Ditaruh Di Satu Block Ini Isinya Ada 4 Satu Block Misalnya Kemudian Tag Nah Ini Yang Menghubungkan Ke Alamat RAM Nah Isinya Ini Alamat RAM Bisa Sebagian Bisa Seluruhnya Tergantung Dari Skema Nanti Tag Tag Isinya Adalah Alamat RAM Jadi Untuk Mengecek Apakah Suatu Data Ada Di Cache Maka Dicek Tag Jadi Dari Alamat RAM Itu Di Ambil Satu Bagian Untuk Dicek Disini Kalau Ada Yang Sesuai Dengan Tag Maka Kita Tahu Kalau Block Tersebut Itu Alamat Sama Jadi Ada Di Cache Oke Jadi Ada Dua Jadi Selain Data Ada Tag Untuk Menyimpan Alamat RAM Ini Bisa Sebagian Alamat Atau Seluruhnya Kemudian Untuk RAM Itu Kita Gampang Seperti Ini Alamat Dari 0 Sampai 2 Pangkat N Min 1 Terus Setiap Alamat Itu Biasanya 1 Byte Kalau Di X86 Itu 1 Byte Itu Satu Alamat Kalau Disini Lebar Dari Word Jadi Untuk RAM Isinya Data Semua Jadi Yang Kotak Kotak Isinya Data Kalau Di Cache Itu Tidak Begitu Karena Ada Yang Buat Data Plus Tag Tag Ini Untuk Mengasosiasikan Line Ini Line Di Cache Ke Block Di RAM Kita Harus Tahu Blok Ini Itu Mewakili Aslinya Di RAM Yang Alamat Berapa Seperti Itu Jadi Ada Tag Oke Terus Prosesnya Sama Seperti Tadi Dari Awal Itu Ini Untuk Case Kita Bahasnya Dari Sisi Case Dari Sudut Pandang Case Kita Sebagai Case Itu Ngapain Nanti Dari Awal Itu Misalnya Case Menerima Alamat RA Ini Read Address Kalau Enggak Salah Jadi Pokoknya Dapat Alamat Dari CPU Maka Case Harus Mengecek Apakah Alamat Tersebut Ada Di Case Dicek Disini Tag Bisa Cek Satu Satu Atau Langsung Ke Line Sekian Itu Nanti Tergantung Skema Pengalamatannya Pokoknya Dicek Tag Kalau Ada Di Cache Berarti Datanya Ada Di Cache Berarti Langsung Ambil Dari Cache Kirim Ke CPU Tapi Kalau Enggak Ada Berarti Harus Ambil Dari RAM Satu Block Yang Memuat Alamat Tersebut Kemudian Kosongkan Satu Baris Di Cache Ini Kalau Penuh Berarti Harus Ada Yang Dikosongkan Harus Ada Yang Dijadikan Korban Jadi Harus Ada Yang Digusur Kalau Penuh Jadi Alokasikan Satu Baris Untuk Menampung Block Tadi Kemudian 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 Sudah Kalau Sudah Dikosongkan Block Dari RAM Ditaruh Di Cache Yang Ini Setelah Itu Dikirimkan Ke CPU Satu Word Satu Word Dari Block Yang Ada Di Cache Lain Sudah Lesai Oke Yang Lurus Ini Adalah Hit Jadi Datanya Ada Di Cache Terus Yang Kesamping Yang No Ini Miss Berarti Harus Akses Ke RAM Yang Lebih Lambat Jadi Ini Untuk Hit Kemudian Yang Kesamping Ini Untuk Yang Miss Misalnya Cache Hit Cache Miss Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Silahkan 11 Oke Kalau malu Dicet aja Ya Saya Baca Oke Kita lanjut Organisasi Cache Ini Macam Macam Desainnya Terus Dia Terhubung Kemana Terhubung Ke Prosesor Nanti Dia Menerima Kontrol Dari Prosesor Kemudian Menerima Alamat Dari Prosesor Kemudian Menerima Data Dari Prosesor Dan Mengirimkan Data Ke Prosesor Terus Kalau Hit Berarti Muter-Muter Aja Disini Prosesor Ngasih Alamat Kemudian Cache Memberikan Data Atau Sebeliknya Prosesor Menulis Prosesor Memberikan Alamat Untuk Tulis Terus Datanya Dari Prosesor Masuk Ke Cache Ini Kalau Alamatnya Ada Di Cache Kalau Alamatnya Tidak Ada Di Cache Maka Harus Ke RAM Nyebrang Melalui Sistem Bus Nyebrang Ke Perangkat Yang Berbeda Alamannya Taruh Di Buffer Memory Adress Buffer Terus Kontrolnya Disamakan Jadi Kalau Mau Baca Baca Tulis Tulis Kemudian Datanya Nanti Masuk Ke Sini Data Buffer Ini In Out Input Output Ke Sistem Bus Berarti Ini Ke RAM Sudah Ngambil Dari RAM Nanti Datanya Masuk Ke Cache Terus Word Nya Disampaikan Ke Prosesor Oke Yang Dari RAM Ke Cache Ini Ukurannya Per Blok Jadi Sekaligus Satu Blok Data Oke Kemudian Ini Macem-macem Untuk Desain Cache Macem-macem Pilihannya Dari Alamat Bisa Logical Atau Physical Nanti Ini Ada Alamat RAM Jadi Alamat RAM Itu Bisa Alamat Logic Atau Virtual Bisa Juga Alamat Fisik Benar-benar Alamat RAM Kalau Alamat Fisik Satu Sesuai Dengan RAM Kalau Alamat Logical Ini Nanti Tiap Program Beda-beda Ini Nanti Dibahas Di Sistem Operasi Alamat Logic Alamat Fisik Untuk Translasinya Ada Perangkat Lagi Untuk Menerjemahkan Alamat Logical Alamat Yang Dilihat Oleh Program Ke Alamat Fisik Alamat Yang Ada Di RAM Alamat Fisik Kemudian Ukuran Cache Ini Gampang Aja Ukurannya Biasanya Byte Berapa Byte Kemudian Fungsi Untuk Mapping Ini Fungsi Untuk Mengisi Tag Tadi Untuk Mapping Alamat RAM Ke Cache Ke Baris Di Cache Ada Tiga Biasanya Yang kita Bahas Nanti Untuk Ujian Direct Asosiatif Set Asosiatif Kemudian Algoritme Untuk Replacement Ini Kasusnya Kalau Cachenya Sudah Penuh Harus Ada Baris Yang Dialokasikan Nah Ini Algoritmenya Ada Macem Terus Write Policy Terus Line Size Jumlah Cache Nah Nanti Kita Bahas Selanjutnya Sekarang Kita Lebih Banyak Ke Mapping Oke Ini Tadi Yang Virtual Memory Itu Alamat RAM Yang Dilihat Oleh Masing Program Jadi Tiap Program Itu Ngelihatnya Dia Punya Semua RAM Itu Masih Virtual Memory Nanti Untuk RAM Yang Sesungguhnya Dari Alamat Virtual Akan Diterjemahkan Ke Alamat Fisik Oleh Perangkat Namanya MMU Nah Disini Untuk Cache Itu Bisa Dua Macam Apakah Cache Menyimpan Alamat Virtual Atau Cache Menyimpan Alamat Fisik Gitu Aja Ini Elemen Dari Desain Tergantung Yang Desain Kalau Mau Menyimpan Alamat Virtual Berarti Dari Prosesor Semuanya Alamat Virtual Itu Disimpan Di Cache Langsung Disini Baru Kalau Mau Keluar Ke RAM Yang Sesungguhnya Dikonversi Ke Alamat Fisik Lewat MMU Ini berarti Cache Menyimpan Alamat Virtual Alamat Logical Terus Kalau Cache Menyimpan Alamat Fisik Berarti Semua Alamat Dari Prosesor Itu Diterjemahkan Dulu Oleh MMU Baru Cache Akan Menyimpan Alamat Fisik Oke Biasanya Alamat Fisik Jadi Untuk Mengecekan Lebih Gampang Dari RAM Jadi Dari RAM Ke Cache Terhubung Alamat Kalau Yang Menyimpan Alamat Logic Nanti Nggak Tau Ada Nggak 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 Nanti Bisa Sama Alamat Di Cache Bisa Sama Karena Masing-masing Program Itu Cara Pandang Program Berhadap Memory Itu Masuknya Ke Alamat Virtual Jadi Semua Program Berawal Dari Alamat Nomor Nol Dan Berakhir Pada Alamat 2 Pangkat N Min 1 Itu Jadi Semua Program Pikirannya Begitu Itu Masuk Ke Alamat Logical Alamat Virtual Oke Ini Nanti Kita Bahas Di Sistem Operasi Untuk Alamat Virtual Keuntungannya Alamat Virtual Di Programmer Jadi Programmer Nggak Nggak Usah Tahu Nanti Programnya Akan Jalan Di RAM Alamat Berapa Pokoknya Programnya Itu Mulai Dari 0 Sampai 2N Min 1 Tadi 2 Pangkat N Min 1 Jadi Kalau 32 Bit Itu Dia Punya Semua RAM 4 Gigabyte Itu Semua Untuk Program Dia Tapi Nanti Akan Dikonversi Oleh MMU Untuk Ke Alamat RAM Yang Sebenarnya Oke Kemudian Ukuran Cache Ini Bisa Kalian Cek Sendiri Di Komputer Kalian Misalnya CPU Speknya Apa Bisa Dicari Ini Apa Ukuran Cache Misalnya 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 Ini 5800X Nah Nih Level 2 4MB Level 3 32MB Ini Ukuran Cache Level 1 Nggak Disebutin Oke Itu Untuk Ukuran Cache Terus Yang Level 1 Ini Biasanya Dibedakan Nanti Jadi Ada Cache Untuk Instruksi Ada Cache Untuk Data Khusus Khusus Untuk Data Misalnya Saya Ambil Aja Yang Intel Core I7 Ini Level 1 Cache Ada 2 Jadi 32 KB Untuk Data Yang Depan Biasanya Untuk Instruksi 32 KB Untuk Instruksi 32 KB Untuk Data Kemudian Yang Level 2 Itu Unified Jadi Data Dan Instruksi Disamakan Jadi Satu Dicampur Terus Yang Level 3 Juga Sama Unified Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Ini Mungkin Tidak Terlalu Dibahas Yang Virtual Memory Ini Bahasanya Dibahas Di Sistem Operasi Nanti Oke Silahkan Dicek Untuk Case Masing Masing Kalau Di Server Linux Ya Kalau Di Windows Ngecek 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 Apa Ya Oke Kalau Di Linux Bisa LS CPU Untuk Melist CPU Nya Misalnya Ini Ryzen 5600X Nih Level 1 Kalau D Berarti Case Untuk Data 192 Kilobyte Level 1i Berarti Untuk Instruksi 192 Kilobyte Jadi Yang Level 1 Dibedakan Ada Case Untuk Khusus Data Ada Case Untuk Instruksi Terus Level 2 Itu Unified Jadi 1 3 Mega Level 3 Itu Jadi 1 Juga 32 Mega Itu Contohnya Coba Sistem Yang Lain Eh Lupa Password Seren Belum Nah Ini Kecil Banget Misalnya Intel Xeon E5 26 20 Level 1 384 Level Ini Dibedakan Data Sama Instruksi Level 2 3 Mega Level 3 30 Mega Ini CPU 24 Ini Yang Socket 2 Dual Socket Nah Ini Socket 2 Jadi 1 Mainboard Itu Ada 2 CPU Oke Lanjut Ke Fungsi Mapping Ini Banyak Hitung 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 Jadi Harap Bersabar Jadi Untuk Fungsi Mapping Itu Fungsi Untuk Mengisi Tag Yang Tag Tadi Di Cache Jadi Untuk Menemukan Apakah Suatu Alamat Suatu Alamat RAM Ada Di Cache Itu Dicek Tag Ini Untuk Penanda Blok Baris Nomor 0 Misalnya Itu Adalah Salinan Dari Blok Di RAM Yang Keberapa Pakai Tag Ada Tiga Macem Tekniknya Yang Pertama Direct Yang Paling Simple Terus Setiap Blok Akan Di Mapping Ke Satu Line Di Cache Jadi Tiap Blok Mappingnya Sudah Fix Ke Satu Line Di Cache Yang Direct Kemudian Yang Kedua Asosiatif Ini Kebalikan Dari Direct Tiap Blok Di RAM Itu Bisa Ke Cache Ke Line Manapun Jadi Tiap Blok Di RAM Itu Bisa Ke Line Manapun Any Line Jadi Manapun Yang Kosong Dia Bisa Masuk Kesitu Tinggal Di Isi Tag Kalau Penuh Ya Tadi Harus Dikorbankan Salah Satu Line Nanti Ada Algoritmenya Oke Terus Yang Berikutnya Set Asosiatif Ini Gabungan Antara Direct Dengan Asosiatif Jadi Set Asosiatif Jadi Tiap Blok Di RAM Itu Cuma Bisa Masuk Ke Satu Set Tapi Di Dalam Satu Set Itu Bebas Dia Pilih Lain Manapun Yang Kosong Set Biasanya Kelipatan Dua Pangkat N 2W 4W 8W Atau Seterusnya Untuk Yang Set Asosiatif Oke Kita Bahas Dulu Yang Direct Oke Kalau Yang Direct Itu Satu Blok Di RAM Itu Cuma Bisa Menempati Satu Line Di Cache Jadi Ini RAM Masih Lanjut Kebawah Cuma Ditampilkan Yang Ukurannya Sama Dengan Cache Kemudian Untuk Yang Asosiatif Itu Tiap Blok Di RAM Bisa Menempati Line Manapun Di Cache Jadi Bebas Pilih Yang Kosong Cuma Cuma Nanti Ukuran Teg Nya Akan Besar Nih Karena Teg Nya Isinya Sama Dengan Alamat RAM Alamat Blok Di RAM Kalau Yang Direct Ini Ukuran Teg Nya Lebih Kecil Karena Teg Nya Ini Gabungan Jadi Alamat RAM Itu Gabungan Dari Nomor Line Dengan Teg Nya Nanti Kita Gambarkan Gimana Caranya Yang Direct Oke Jadi Kalau Bisa Direct Ini Udah Oke Nanti Yang set Associative Lebih Mudah Kalau Yang Associative Ini Gampang Aja Jadi Tag Isinya Nomor Blok Di RAM Jadi Full Di Isi Di Tag Oke Nah Ini Yang Direct Kalau Yang Direct Itu Alamat RAM Dibagi Dua Jadi Yang Awal Itu Tag Kemudian Yang Terakhir Adalah Line Nanti Dapat Blok Memori Oh Ini Tiga Ya Bentar Jadi Yang Awal Ini Tag Kemudian Yang Tengah Ini Line Line Di Cache Kemudian Word Ini Dia Mau Pilih Dalam Satu Blok Word Yang Mana Disini Kan Satu Word Satu Blok Ada Empat Word Nah Dia Bisa Pilih Yang Mana Di Word Ini Nah Prosesnya Dapat Alamat Memory Ini Yang Masuk Ke Cache Dibagi Tiga Maka Dicek Line Ambil Line Lain Lain Ke Berapa Terus Setelah Itu Dicek Tag Nya Tag Nya Di Compare Jadi Untuk Direct Ini Langsung Untuk Pengecekan Langsung Ke Suatu Line Line Di Cache Ini Cache Kemudian Sudah Ke Line Ini Tag Nya Dibandingkan Dengan Alamat Yang Masuk Kalau Tag Nya Sama Berarti Hit Data Ini Itu Yang Diinginkan Ada Di Cache Kalau Tag Nya Beda Berarti Miss Berarti Data Ini Bukan Yang Diinginkan Jadi Harus Kalau Miss Itu Ke RAM Kesini Ke RAM Jadi Miss Kemudian Ke RAM Ambil Data Yang Dinginkan Lalu Setelah Itu Ditaruh Lagi Di Cache Pada Line Yang Sama Nah Itu Kalau Yang Direct Oke Ini Contohnya Aduh Contohnya Oke Nanti Nanti Saya Kasih Contoh Sendiri Ya Ini Yang Contohnya Kalau Yang Asosiatif Fully Asosiatif Bener-bener Asosiatif Itu Dicek Satu-satu Jadi Alamat RAM Yang Masuk Ke Cache Itu Dibagi Dua Yang Word Untuk Ukuran Blok Milih Word Yang Mana Dari Satu Blok Kemudian Sisanya Adalah Tag Ini Semuanya Tag Sisanya Kemudian Untuk Prosesnya Untuk Ngecek Apakah Suatu Data Ada Di Cache Jadi Cek Line Satu Persatu Tiap Line Dicek Ini Tag Berapa Sama Tengga Terus Line Kedua Dicek Tag Sama Tengga Dan Seterusnya Kemudian Kalau Ada Berarti Hit Kembalikan Tag Yang Sama Tadi Datanya Diambil Word Diambil Kirimkan Ke CPU Kalau Tidak Ada Beda Beda Semuanya Berarti Miss Jadi Ke RAM Ambil Data Yang Diinginkan Oleh CPU Taruh Lagi Ke Cache Nah Yang Full Asosiatif Ini Lambat Karena Harus Mengecek Satu Persatu Lainnya Lambat Tapi Tidak Ada Masalah Yang Didirect Tadi Ada Masalah Miss Tinggi Kalau Alamat Tidak Lainnya Sama Oke Kita Bahas Satu Satu Ya Kita Contohkan Yang Direct Cuma Contohnya Disini Ada Berapa Bit Ini Ini Harus Baca Di Bukunya Untuk Mendapatkan Informasi Lebih Lengkap Jadi Ini Ada RAM Disini RAM RAM 16MB Kapasitasnya Berarti Untuk Alamat RAM Perlu Berapa Bit Untuk Pengalamatan Perbytenya 16MB 2 pangkat Berapa Cek 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 Masih Nyambung kan Ya 2 pangkat 4 Bukan 2 pangkat 4 kan 16MB Kita Kan Punya RAM Kapasitasnya 16MB Nah Untuk Mengalamati RAM Ini Butuh Berapa Bit Untuk Alamat 2 pangkat Ada yang inget Mega 2 pangkat Berapa Kilo 2 pangkat Berapa Kilo 2 pangkat 10 Iya Mega 2 pangkat 20 16MB Jadi 2 pangkat 24 Iya 2 pangkat 24 Jadi Untuk Mengalamati RAM Ini Itu Alamat Ada Panjang 24 Bit Nah Ini 24 Bit 2 pangkat 24 Dari 0 0 0 Sampai F F F F Gitu Ya Ini Kok Ada Yang Hilang Ya Oh Ini Tag Nya Jadi Kalau Di Soal Ada RAM 16MB Berarti Untuk Alamat Kita Perlu 24 Bit Kenapa Karena 16MB Itu Kan 2 Pangkat 24 Jadi Untuk Alamannya Dari 0 Sampai Tadi Tadi F F F F F F 24 Bit Oke Oleh karena itu Di Alamat RAM Disini 24 Bit Kalau kalian total Ini 24 Harusnya 8 Tambah 14 22 Terus Tambah 24 Bit Ini format Alamat RAM Yang sama dengan Disini Ini alamat RAM 24 Bit Kalau misalnya RAM 4GB Berarti Alamatnya Berapa bit Kemarin Sudah kan RAM RAM 4GB Berarti Alamatnya Ada yang tau Udah lupa 32 Bukan 32 Bit RAM 4GB Berarti Untuk alamatnya Perlu 32 Bit Untuk Mengalamati Dari alamat 0 Sampai Alamat Terakhir Alamat Yang 4GB Itu Oke Terus Selanjutnya Ini Yang Kapasitas RAM Selanjutnya Kapasitas Cache Kapasitas Cache Itu Bisa Berupa Line Atau Byte Nah Disini Ada Line Berarti Langsung Diterjemahkan Ke Line Disini Ada 16 Ribu Baris Berarti 16 Kilo Itu Berapa Dua Pangkat Berapa 14 Jadi Dua Pangkat 14 Masuk Sini Line Jadi Untuk Alamat Untuk Cache Alamat Lainnya Perlu 14 Bit Yang Ini 14 Bit Nah Ini Dalam Hexa Desimal Jadi Mungkin Agak Susah Ini Ini 14 Bit Kemudian Untuk Word Dilihat Di Mana Ada Informasi Nggak Untuk Word Nya Nggak Ada Maaf Ada yang Baru Nyumrat Disinfektan Oke Untuk Word Disini Nggak Ada Ya Udah Kita Langsung Dari Sini Untuk Word Berarti Satu Word Itu Ada 4 Byte Berarti Untuk Word Itu Perlu 2 Bit Berarti Satu Word Itu 4 Byte Disini Nggak Ada Terus Sisanya Untuk Tag Tag Perlu Berapa Bit Ini Sisanya Jadi Tadi Dari Alamat RAM Itu Perlu 24 Bit Untuk Alamat nya Kemudian Untuk Line Ini Jumlah Line Untuk Alamat Line Berarti Perlu 14 Bit Karena Jumlah Linen Ada 16 Ribu Jadi Perlu 14 Bit Untuk Mengalamati Masing Masing Line Terus Untuk Ukuran Word 1 Word Itu 4 Byte Berarti Disini Nggak ada Infonya Karena Dia Perlu 2 Bit Berarti 1 Word Itu 4 Byte 1 Word 4 Byte Berarti Ada 4 Kan Untuk Alamatnya Perlu Yang Direct Untuk Yang Asosiatif Itu Langsung Aja Jadi Seperti Ini Tadi Ini Yang Sama Ya Ram 16 MB Berarti Untuk Alamat RAM 24 Bit Terus Ukuran Word Sama Satu Blok Itu 4 Byte Berarti Untuk Word 2 Bit Untuk Mendapatkan Word Yang Diinginkan Perlu 2 Bit Terus Sisanya Untuk Tag Jadi Tag Lebih Panjang Untuk Yang Asosiatif Yang Kayak Gini Ini Tag Oke Balik Lagi Ke Yang Direct Kalau Yang Direct Misalnya Diberikan Alamat Aduh Ini Panjang Juga Oke Saya Pakai Contoh Yang Lain Yang Dislite Ini Bit Terlalu Panjang Ini Dah Jam Berapa 9 38 Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Aja Ada 9 38 Jadi Untuk Contoh Nanti Saya Pakai Bit Yang Lebih Pendek Supaya Gampang Untuk Ditangkap Kalian Disini Bit Panjang Terus Contohnya Ini Saya Bingung Juga Oh Ya Saya Contohkan Sebentar Yang Direct Data Yang Line Pertama Line K0 Nomor Line Itu Dia Salinan Dari Alamat Nomor Ini Tag Di Depan 00 Sambung Ke Yang Line Number Nih 000 Nah Salinan Yang Disini Ini Tag Kemudian Ini Yang Line Number Gitu Jadi Datanya Sama Karena Yang Di Cache Ini Salinan Data Di RAM Terus Yang Line Nomor Satu Itu Adalah Salinan Dari Alamat Di RAM Ke Berapa Nah Lihat Tag Nih Disambungkan Dengan Nomor Line Jadi Yang Line Nomor Satu Ini Adalah Data Milik Alamat RAM Alamat 16 000 1 Yang Disini Nah 16 Eh Yang Ini 16 Terus Bawahnya 000 1 Ini 16 Disini Yang 001 Sampai Sini Yang Ada Satunya Nah Isinya Sama 1 1 2 3 Nah Ini Satu Bloknya Segini Satu Blok Itu Ada 32 Bit Nah Ini Ukuran Bloknya 32 Bit Itu Sama Dengan 4 Byte Nah Yang 4 Byte Itu Dapatnya Dari Sini Ukuran Bloknya 4 Byte Maka Untuk Alamat Butuh 2 Bit Untuk Alamatan Per Wordnya Jadi Untuk Dalam Satu Blok Kita Mau Ambil Satu Word Itu Perlu 2 Bit Terus Misalnya Line Yang Terakhir 3 FFF Ini Nah Dia Memakili Yang Mana Lihat Disininya Depannya 16 Berarti Dia Memakili Yang 16 Ini 16 Terus Yang 3 FFF Mana Yang Ini Yang Yang Lainnya 12 Bit Ini Lain Ini 3 Bacanya Dari Belakang Yang Belakang F F F Yang Depan 11 3 Datanya Yang Ini Untuk Yang Direct Jadi Untuk Mengecek Bisa Cepet Misalnya Minta Nomor Alamat RAM Nomor 0 Untuk Ngecek Tinggal Ke Ini Alamat Nomor 0 Tinggal Ke Line Nomor 0 Ini Kan Dicek Tag Kalau tag 0 Berarti Data Ada Di RAM Untuk Mengecek Apakah Data Ada Di RAM Atau Nggak Ada Di Cache Atau Nggak Jadi Untuk Yang Direct Itu Langsung Ke Line Sekian Dari Alamat RAM Yang Diberikan Itu Langsung Dipotong Untuk Line Sekian Sudah Diketahui Tinggal Cek Tag Teg Sama Dengan Alamat Yang Di Inkan Maka Data Ada Di Cache Kalau Beda Berarti Nggak Ada Di Cache Misalnya Alamat Yang Diberikan Ini Alamat 16 16 000 Berarti Harus Ke Line Berapa Nih Harus Ke Line Ini Yang Di Tengah Yang 12 Bit Line Kosong Terus Cek Tag 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 16 Ternyata Di Cache Tag 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 Ternyata Beda Berarti Datanya Tidak Ada Di Cache Jadi Alamat RAM Yang Diberikan Dipecah Menjadi 3 Untuk Line Nanti Langsung Ke Line Sekian Di Cache Terus Dicek Tag Kalau Tag Sama Berarti Hit Kalau Tag Beda Berarti Miss Itu Yang Direct Terus Untuk Yang Asosiatif Lebih Gampang Tapi Prosesnya Lama Jadi Misalnya Dia Minta Alamat Nomor 0 0 Ini Minta Alamat Ini Maka Dicek Di Cache Yang Tag Ini Yang 22 Bit Ini Cek Satu Satu Di Cache Yang Tag 00 00 00 Cek Semuanya Sampai Akhir Nah Dapat Disini Berarti Ada Terus Minta Alamat Yang Ini Blok Ini Blok Nomor 01 Cek Di Cache Yang Apa Is Tag 0 00 01 Cek 11 Sampai Akhir Ternyata Nggak Ada Berarti Miss Berarti Yang Data Yang Alamat Nomor Blok Nomor Satu Di RAM Itu Nggak Ada Di Cache Oke Jadi Tag Itu Sama Dengan Nomor Blok Di RAM Jadi Harus Dicek Satu Satu Untuk Yang Asosiatif Oke Itu Yang Asosiatif Oke Mungkin Itu Saja Dulu Untuk Pekan Depan Saya Berikan Contoh Yang Lebih Simple Yang Di Buku Dan Di Slide Ini Contohnya 24 Bit Untuk RAM Jadi Untuk Ngitung Ngitung Nggak Ribet Juga Karena 22 Bit Motong Batasan Per 4 Bit Baik Itu Saja Untuk Hari Ini Ada Pertanyaan Sebelum Saya Tutup Nggak Ada Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.